musik 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 kalau ibu sudah ngerti, jambung ke sini orang atlet tidak makan bagi dari kecil, apalagi atlet generasi kedua tidak makan udang kepiting, tiram, biawak, kadal, dan bagi rumah semua yang dimakan oleh orang geming di pasar kemohon bahkan tidak mau untuk orang-orang makan kenapa orang atlet kena juga menghadir kardiofaskur kena aset, gagal gini karena, seperti halal halal jadi legalis jenis makanan yang membuat anda langsing dari energi beras hitam Tuhan tidak pernah buat beras hitam manusia yang kuat Tuhan beri kasih kulit ari di beras merah Tuhan kasih kulit ari ada gamma, orison, anti-kolesterol di beras hitam ada antosiamin triol, giko, dan lain-lain untuk anti jantung anti kolesterol, anti macam-macam anti gula darah orang buang kasih apa ayam aduh ayam aduh ayam dia kasih dia di kesehatan ayam kasihan kamu makan kasihan sakit-sakit orang buang ini kenapa kamu tidak bisa makan beras merah saudara-saudara aduh tidak bisa makan banyak kata makan beras merah tapi langsung itu Tuhan tidak ajar berilah kami makanan kami pada hari ini sejujurnya bahkan Tuhan ajar di doa hari-hari itu doa ini cuma ajar satu kali kenapa banyak yang Yesus ajar berdoa kok cuma pengen Tuhan Yesus kasih makan kasih manso di teks doa bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya berdoa Bapak kami secukupnya mereka pagi-pagi semokok roti sampai di kantor ini ini karena bos mau kopi atau teh jam 10 atau semua langsung untuk di mid-morning ini Pak semua ada makanan ringan sudah kan jam 12 makanan jam 12 makanan terus jam 12 makanan di kantor makanan saja sampai di rumah jam 13 12 makanan lagi tapi kalau berdoa berilah kami makanan kami pada hari ini secukupnya memang Tuhan so atur faktor pembatas namanya dalam bahasa saya mencuri faktor pembatas pada beras sehingga kalau kita makan kita tidak sanggup bisa makan banyak seperti faktor pembatas pada saat apalagi kalau makan banyak mau minum air langsung bangkan kenyang jahat sama dengan faktor pembatas pada tebu bayangkan ini tebu gula Tuhan seperti bahasanya mau kasih ini barang paling manis tapi setengahan ternyata Tuhan ternyata bisa bikin buah maja tau buah maja itu gua lupa selangka ke pesan tapi dia tidak merayak tapi dia baiknya ada guna tapi pasti ada fitokimia yang belum terselidik jadi saya begini tidak ada satu cipta Tuhan yang tidak punya buah maju nah kita bikin itu buah besar keras dia bikin ini sampai di zaman dulu dibikin timba air dibikin timba air dia kembali dia kembali itu sampai sekarang kita tidak tahu fungsinya tapi saya yakin mungkin ada properties anti kanker disitu baik sekarang buah besar itu buah nah kalau Tuhan memang mau kasih Tuhan memang mau kasih minyak dan Tuhan mau kasih gula Tuhan bisa gak bikin kira-kira air gula dimasukkan di buah maja supaya kalau kita perlu gula pete ke buah tinggal bikin lubang kurang buah kurang mungkin bisa kira-kira Tuhan bikin kenapa Tuhan kita bikin Tuhan tahu gula terlalu cepat memasuki aliran darah dan mengubah maka gula Tuhan simpan dalam serat yang melukai bibir bahasa mengadurnya begini makan banyak orang-orang dirasa sendiri tebu tebu mana ada orang makan tebu satu meter di jaman batu tidak ada peda dan lain semua jaman anak-anak tiga puluh senti aja satu meter lagi Tuhan kasih satu meter tebu bisa jadi tiga sendok bagaimana kalau anak kita kita kasih pagi-pagi susu tiga sendok jam setul tiga sendok jam dua siang tiga sendok jam lima sore tiga sendok dimakan dia somakan tiga empat meter temuk satu hari sehingga ada gigi itu sama seperti kelapa Tuhan bisa bikin semangka ternyata besar waktu Tuhan menciptakan semangka ergonomik sekali artinya bentuk fungsi dan keamanan sekelipus kan bahasa akalnya ciri di kepala jadi Tuhan taruh di bawah itu namanya ergonomik bentuk fungsi dan keamanan kok kelapa Tuhan gantung tinggi-tinggi itu Tuhan bilang senatang sobe king keras sabut tinggi tanpur kelak jadi lebih baik gantung tinggi kan sebenarnya jaman batu mau ambil tukar kelapa jadi yakin dulu sampai di atas dp papa yang ambil kelapa coba skop tukar kelapa mana lebih cepat ciri dulu kelapa kering kalau waktu kelapa kering ciri dia nyata pincang betul kan dia mesti baji tukar kelapa kupas ambil batu baru mau kore di ambil kelapa setengah mati sekali mau keluar kalau kelapa kering pakai apa jaman batu jadi kecil kemungkinan kelapa kering kalau pasti ada jadi kelapa yang seciri kelapa anak-anak yang sebesar kupas kelapa baru ganti satu jambung satu biji dulu kalau bagaimana ada yang bikin santan ibu ibu itu bukan bikin santan kan jaman batu jaman batu tidak ada yang pahak batu pakai apa dia pahak batu jaman batu batu cepuk tidak ada jadi bikin santan dia pakai tenaga alamnya berbagi satu-satu berbagi satu-satu potong-potong bikin bikin pica berbagi satu-satu lontar daun lontar goka ke ibu satu anak kecil sudah beg jaman batu jaman batu jaman batu jaman batu atau mereka tidak pernah makan santan yang dikasih turun ke kelapa muda dia sepok kelapa muda jatuh sampai di tangan tak berlari kelapa muda langsung kelari dengan kekuatan langsung dia tarik dia minum dari air manis langsung dari tangan kalau muda sekali dia garo-garo setelahnya jadinya itu memaksa yang dimakan medium chain bukan asam stiaret seperti di lemak batu itu tempat santan kenapa saya cari tahu ibu sebentar 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 jangan terlalu ngomong ada pulang semua pulang apa itu ciptaan Tuhan dan tidak ada pernyataan haram tadi saya bilang ada faktor pembatas di Allah Tuhan buat semua ada faktor pembatas apa faktor pembatas dunia dunia dan waktu jatuhnya adalah subuh supaya kita makan di pagi hari tapi Tuhan kasih peringatan ada buri disana buah ini tidak boleh makan sebarangan sebarangan siapa Tuhan tidak bikin ekonomi kan dia kan sukasih budi bahaya kasih Tuhan bilang sedangkan subeking dia baduri di buah maka kalau ini dibikin meraya anak-anak bisa tiap hari jadi musim ganteng tiba-tiba musim cuma satu kali setengah musim cuma satu kali setengah nah itu dia faktor pembatas pada musim ada buah yang berbuah sepanjang musim itu maksud Tuhan kita boleh gunakan dengan bebas ada buah yang sudah Tuhan atur dia Tuhan atur dia punya musim berbuah dan ada buah yang punya musim tidak bersamaan cuma karena dunia ini sudah menjadi mondial maka buah yang tidak bersamaan musimnya ada di satu supermarket yang sama untuk itu kita harus berhati-hati mencampur karena itu saya katakan buah yang tampak musim semangka ke timur golongan cucur dikam makanlah sendiri jangan dicampur jangan dicampur dengan buah yang berusim kalau gak mau call it bread jadi kalau ada acara makan buah disidang kita punya musim perifikasi kalau makan semangka semangka aja di media nanti 2-3 jam kemudian baru buah lain bisa masuk apalagi semangka kasih ketemu manis oh kalau orang jantungnya kuat dia kolik tidak ada apa-apa cuma sakit buruk hebat tapi kalau dia jantung loh maksudnya bisa mati di tempat gara-gara kolik hebat gara-gara kolik hebat gara-gara kolik hebat nah jadi ada buah tertentu yang kita bisa jadi musim ini kalau ada semangka semangka sendiri jangan ke timur jangan ke timur iya sama nah orang darah rendah golongan cucur bitase itu harus hindari sedapat nanti apalagi dia kurang tidur tadi saya dikasih jus semangka kita darah rendah karena sebenarnya tidur-tidur lato jadi kita tidak dapat rasa kalau saya sedikit memilih begini kita punya kontrol tidak terlalu baik merasa seperti meroboh nah kalau begini kan kalau kita ajar itu semangka sudah gila semangka dibawa kita habis makan siang kita semangka 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 nah itu dia golongan cucur bitase adalah semua yang keluarga kalau belajar biologi di SMA itu dikasih tahu itu semua yang tanaman mempunyai sulut sulut tau sulut? kalau dia merayang punya jeruk kaki-kaki punya sulut kelihatan kemudian dia berbuka dia berbuka dia berbuka dia berbuka daun juga berbuka dan sedikit berburu dia disambikin dia berbuka semangka dan akan tentu berpakaian tingkat dia punya pengaruh pada tekanan darah tapi kalau semangka dan ketikung pengaruh pada tekanan darah orang darah rendah jangan kalau orang darah tinggi bagus apalagi darah tinggi dia berbuka sempurna tinggi pokoknya sempurna semangka dikatakan di Jepang apalagi kok tanpa tanpa lagi selebrit wah sudah ya sotok nah ini dia yang masih makan roti orang burai karbohidrat tinggi tapi kita orang asian makanan kita berikan roti kalau tadi anda makan roti saya yang toleransi bukosan tapi selama di UK tidak ada lain memakan nasi paham komunitas kecuali dari restoran Taibat dari restoran Cina maka tetap maka tetap sama hal ini dengan akun hijau penelit dimanukan supaya ada sedikit korelansi ini pdpd ya ini indeks kemik rendah paling rendah kegelet itulah sebabnya orang biapen kalau dia makan produk kegelet lebih cepat dia punya tempe lebih ketamatan daripada tangan 900 untuk caranya rendah air makan seconds kesih masak kuat sesuatu masak supreme cuci bersih rendam dengan air panas kalau taruh di api bulan ada yang namanya krokpot kalau orang mau ambil dia pakai protein kalau tusuk ke krokpot jadi dia jadi bangga tapi dia nyelaki canco dia boleh pakai pressure cooker memasak pink sudah bisa rusak dia punya protein tanah-tanah tinggi kita musik masak dia api naik pelan-pelan karena itu belakangan itu taruh dia api pelan-pelan dia punya dua api dia bawa bala begitu setelah pemandiri begitu ke sediap begitu nanti esok pagi dia dipangka dia lalu mau bisa makan bengkak tapi dia cakap, tapi dia cuma letak dia enak tanggur-anggur nah itu yang namanya krokpot masak pelan-pelan jangan pernah tanpa garam masak dulu masak dulu masak dulu masak dulu sudah jadi baru bikin supnya di sup itu yang kita kasih garam dan lain-lain sup di bikin pendidi ini kan sudah masak baru dikebutkan jangan sebentar masak sama-sama kemudian kita kasih garam 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 merusak biaya protein dan fitokimia yang ada di dalamnya kalau dipanaskan kalau dipanaskan ini dia cuma masak jadi dulu baru galam garam dikini sup baru juga buka dia akan semasa ini brengbol sup seditikan baru nampar-nampar semua setelah di sana semua angkat baru ke brengbol semua diri no baru angkat rata-rata orang bikin kolak kacang hijau diorang taruh garam dan ikan merah begitu no kalau suka biasaan dari kecil sukar dulu sukar dong istri saya sendiri kalau masak kacang hijau kolak saya suka makan kolak saya rasa ada garam saya tidak mau makan saya tidak mau aku kasih garam maaf lupa karena sudah dari situ saya juga begitu tapi selalu saya ingatkan kalau makan selalu garam mending jangan kasih masak sendiri anda di kanak air masak masak oke ini indeks kita oke ini super salat rata semua rata tanda-tanda tanda-tanda daya yang salah tanda-tanda daya yang salah untuk jangka panjang ya lebih dari 3 minggu lemas terus berkeringat pusing seperti tidur jangku maklum 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 ini kalau sudah lebih dari 3 minggu atau 1 bulan ini kondisi tidak hilang ada yang salah tapi kalau umpamanya cuma misalnya rasa lemas dan berkeringat itu efek detox maklumnya dia mesti muncul nih lebih dari 5 hari jadi memang untuk anak-anak uang gizi cenderung menangis kalau orang besar mereka semua kalau mereka semua nangis oke nah ini tadi perjadiannya sekarang cara perhitungan pasis terkebut mereng ini mener laju mengakbun semua pasal adalah energi yang diberikan manusia yang mempertahankan ini dalam kondisi silam. Itu energi dasar. Tidak boleh pulang kembali. Karena disiapkan catatan anda mulai berlaku. Bilal yang diberkati jenis kelamin merasakan kegiatan sebuah darah kondisi psikologis. Metabolispa pasal di daerah ini kita tambah sedikit. Di daerah panas kita kurangi. Jadi tiap-tiap hari kita tidak sama. Pertama, pekerjaan pertama kita tambahkan. Kondisi psikologis juga. Orang yang tertekan dan orang yang gembira. Karena itu ada kecewangan. Kalau tertekan dia malas makan. Kalau gembira dia malas. Pertama, caranya. Tentukan status kisi. Caranya adalah kita lanjut ke negara usaha pasal. Hitung energi dosa siapa lalu berspesifik dari kondisi psikologis. Hitung energi aktifitas hidup karya. Hitung kondisi. Mulai berhitung. Siapkan kalkulator untuk berhitung hitung. Anda akan menghitung kebutuhan spesifik nutrisi Anda masing-masing. Anda yang hitung sendiri. Supaya ada pengalaman. Nanti hitung istri punya, anak punya di rumah. Kemudian mulai mengajak orang untuk menghitung. Kita mulai hitung BMA. Yang pertama. Hitung BMA adalah berat pada kilogram pertinggi badan meter hujung sangka. Oke. Mulai. Gitu. Berat badan sendiri dalam kilogram. Contoh Pak Pendeta berapa kilogram? 72. Tinggi Bapak Pendeta berapa? Berarti 1,65 meter kuadrat. Jadi 1,65 kuadrat berapa? Itu pembaginya. Jadi 72 dibagi kuadrat. Dikuadratkan dulu. Baru dibagi. Jadi contoh. Di mana tinggi badan? Saya kasih contoh. Saya berat badannya. Saya berat badannya 63 kilogram. Dibagi tinggi badan saya 167. 1,67 kuadrat. Jadi 1,67 kali 1,67. Ini pembaginya. Baru dibagi dengan itu. Inilah indeks masa tubuh. Yang taruh ini. Terima kasih. Kepala mãeb. Yang taruh ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.